Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan mengurai tajwid surah An-Nisa ayat 23 bagian kedua Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid Dan jawaban untuk pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke Alif Lamnya namanya Alif Lam Syamsiyah Karena Alif Lam ketemu huruf Syamsiyah yaitu Lam juga Kenapa huruf Syamsiyahnya Lam? Karena apabila ada Lam bertajwid sebetulnya Lam ini ada dua Lam Sukun dan Lam Fathah Jadi huruf Syamsiyahnya Lam karena Lam pertama tidak dibaca Al-La Mal-Tobi'i Mal-Tobi'i-nya Mal-Tobi'i Muqaddar Karena ditulis dalam bentuk Fathah panjang Maka kita bunyikan panjang Lamnya dua harokat Wa-Ummahatukumullati Berikutnya ada hukum Mad-Ja'izmung Fasil Karena ada Mal-Tobi'i ketemu dengan Hamzah dalam dua kata yang berbeda Mal-Tobi'i-nya adalah Ya sukun yang didahului kasrah terdapat pada kalimat Al-La-Ti Sedangkan Hamzahnya yang A terdapat pada kata Al-Ba'anakum Maka taknya dipanjangkan boleh empat boleh juga lima harokat Al-La-Ti Al-Huruf Rasukun dibunyikan secara Tafkhim Sebab huruf sebelumnya barisnya Fathah Maka dibaca tebal Pangkal lidah terangkat Al-Ba'anakum Berikutnya ada hukum Idhar Syafawi Karena ada Mim Sukun yang menghadapi huruf selain Mim dan Ba Yaitu hurufnya Waw Maka Mim Sukun kita bunyikan dengan jelas bunyi M-nya Ar-Ba'anakum Wa'asawa Wa'mad-Tobi'i Matobi'i-nya Matobi'i Muqaddar Karena ditulis dalam bentuk Fathah Panjang Maka kita panjangkan Waw-nya dua harokat saja Wa'asawa'atukum Berikutnya ada Idham Mimi Karena Mim Sukun ketemu Mim Hidup Cara bacanya Mim pertama yang Sukun Masuk ke Mim kedua Disertai dengung Tahan bunyi M-nya Wa'akawatukum Dan ini boleh juga disebut dengan Idham Mutamasi lain Karena dua huruf yang sama persis Makhraj dan sifatnya bertemu Huruf pertama Sukun Huruf kedua berharokat Bacanya sama saja Masuk dan dengung Wa'akawatukum Alif Lamnya namanya Alif Lam Syamsiyah Karena Alif Lam ketemu huruf Syamsiyah Yaitu Ro'ak Maka Alif Lam tidak kita baca Kita lewat Diidgomkan langsung ke Ro'ak Mina Ro'akawatukum Ro dibunyikan secara tafkhim Karena Ro'aknya berbaris Fathah Maka dibaca Ro'aknya tebal Pangkal lidah angkat Ro'akawatukum Mina Ro'akawatukum Ro'akawatukum Karena ada Alif yang didahului baris Fathah Maka dibaca panjang Doddnya dua harokat Ro'akawatukum Ro'akawatukum Tak marbutoh Jadi ha'ak sukun Ha'ak gede Oke tadi kita sampai sini ya Mina Ro'akawatukum Kemudian disini ada hukum Ghunnah musyaddadah Karena mimnya bertajdid Cara baca mimnya adalah Dengung Bunyi Mnya tahan Sampai ada getaran halus ke hidung Kurang lebih dua harokat Wa'umma ha'a Ha'a matobi'i Matobi'inya matobi'i muqaddar Karena ditulis dalam bentuk Fathah yang berdiri Maka dibaca ha'anya panjang Dua harokat Wa'umma ha'a tunisa Sa'a madwajib mutasil Karena ada matobi'i Yang bertemu dengan hamzah Dalam satu kata yang sama Matobi'inya adalah alif Sebelumnya Fathah Hamzahnya yang i Dalam satu kata yang sama Yaitu kata nisa'ikum Maka sinnya dipanjangkan Boleh empat, boleh lima harokat Nisa'ikum Lalu berikutnya ada idhar syafawi Karena mim sukun menghadapi huruf Yang bukan mim Bukan juga ba Maka mim sukun kita bunyikan dengan idhar ya Jadi jelas bunyi M nya Tidak perlu kita tahan Nisa'ikum waraba Huruf R dibunyikan secara tafhim Karena rohnya berbaris Fathah Maka kita baca tebal rohnya Pangkal lidah angkat Waraba Ba Madwajib mutasil Karena ada matobi'i Yang bertemu dengan hamzah Dalam satu kata yang sama Matobi'i nya adalah alif Yang didahului baris Fathah Kemudian hamzahnya yang i Dalam kata Roba'ibukum Maka baknya dipanjangkan Boleh empat, boleh lima harokat Waraba'ibukum Kalau berhenti mimnya jadi sukun Oke Kalau tidak berhenti mimnya tetap domah ya Waraba'ibukum Ada hukum alif lam syamsiyah Karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah Yaitu lam juga Kenapa huruf syamsiyahnya lam Karena apabila ada lam bertajdid Sebetulnya lam ini terdiri dari dua lam Lam sukun, lam fathah Lam sukun tidak dibaca Huruf syamsiyahnya lam Karena ada huruf yang berbaris Fathah berdiri Maka lamnya kita panjangkan dua harokat Allati Ti matobi'i Matobi'inya ini matobi'i Zahiri Terlihat ada huruf madnya ya Ya sukun sebelumnya kasrah Maka kita panjangkan taknya dua harokat Allati fi Ini juga matobi'i Karena ada ya sukun yang didahului baris kasrah Maka fi'inya panjang dua harokat Matobi'inya matobi'i Zahiri ini juga zahiri Huju Juu Matobi'i Zahiri Karena waw sukun yang didahului baris dommah Maka kita panjangkan jimnya dua harokat Hujurikum Huruf roh dibunyikan secara tarqik Karena rohnya berbaris kasrah Maka bacanya tipis Pangkal lidah datar Hujurikum Berikutnya ada idgam mimi Karena mim sukun menghadapi mim Maka mim pertama masuk ke mim kedua Disertai dengung Jadi bunyi M-nya tahan Hujurikum Dan ini boleh juga disebut dengan idgam mutamati lain Karena dua huruf yang sama makhrajnya Sama sifatnya bertemu Dimana huruf pertama sukun Huruf kedua berharokat Fi' hujurikum min Ini adalah idgam bi'gunnah Karena nun sukun ketemu sama nun Maka nun pertama masuk ke nun kedua Min dan dengung Jadi ditahan bunyi N-nya Dan ini juga sama Boleh disebut dengan idgam mutamati lain Karena dua huruf yang sama persis Bertemu ya Sama makhraj Sama sifatnya juga Dan huruf pertama sukun Huruf kedua berharokat Dibacanya masuk dan dengung Min Nisa Sa Madwajib mutasil Karena ada matobi'i Ketemu dengan hamzah Dalam satu kata yang sama Matobi'inya alif yang didahului fathah Hamzahnya yang i Terdapat pada kata Nisa'ikum Makasinnya dipanjangkan Boleh empat, boleh lima harokat Min Nisa'ikumul Ada alif lam syamsiyah Karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah Yaitu lam Kenapa huruf syamsiyahnya Seperti yang tadi Lam ini sebetulnya ada dua lam Lam sukun dan lam fathah Jadi huruf syamsiyahnya lam Allah La matobi'i Matobi'inya matobi'i muqaddar Karena ada baris fathah panjang Pada huruf lam Maka dibaca panjang Lamnya dua harokat Allah Ti Matobi'i Yang ini matobi'inya Matobi'i Zahiri Karena ada Ya sukun sebelumnya kasrah Jadi beda cara penulisan Kalau yang muqaddar itu Fathah berdiri Kasrah berdiri Atau domahnya terbalik Kalau yang Zahiri ini Ya'nya kelihatan Atau alifnya kelihatan Waw sukunnya kelihatan Allati Dakhal Huruf lam Sukun Ini lam mutlak Kita bunyikan dengan jelas Dakhaltum Ada ikhfa syafawi Karena mim sukun menghadapi Bak Maka mim sukun dibaca Dengung Tahan Dakhaltum Bihin Ini mau berhenti Ataupun tidak Hukumnya gunah Mushaddadah Karena nunnya ada Tasdidnya Maka dibacanya dengung Jadi walaupun berhenti Bunyi Nnya tetap tahan Dakhaltum Jadi bukan Hanya dipanjangin Bunyi Nnya tahan Di atasnya ada tanda waqaf Namanya al-waslu Aula Dilanjut lebih utama A'udhu billahi minash shaytani rwajim Bismillahirrahmanirrahim Wa emahatukum Allati Ardhanakum Wa akhawatukum Minar Rwada'ah Wa akhawatukum Minar Rwada'ah Wa emahat Nisai'kum Warabai'ibukum Warabai'ibukum Allati Fi Hujurikum Min Nisa'ikum Allati Dakhaltum Bihin Pertanyaan untuk hari ini Sebutkan Nama Hukum Tajwid Dari yang saya tunjukkan ini Nama Hukumnya apa Sebabnya apa Dan bagaimana Cara bacanya Sadakallahu Al-Azim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari yang saya tunjukkan ini 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 Dari yang saya tunjukkan ini